Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan suara Surabaya yang diberkahi oleh Allah Semoga puasa anda hari ini dan semua amalan-amalan anda hari ini Diridoi oleh Allah dan diberikan ganjaran setimpal oleh Allah SWT Kawan suara Surabaya yang dirahmati oleh Allah Kita tahu bahwa kalau di episode sebelumnya saya bicara tentang bukti mencintai Rasulullah adalah rajin baca sholawat Kali ini kita akan tetap membahas tentang bagaimana sholawat itu memberikan dampak atau manfaat yang begitu luar biasa Masih di surat al-azad ayat 56 kenapa sampai sholawat itu Allah mengajarkan untuk manusia atau orang beriman untuk baca sholawat Salah satu manfaat sholawat, ini saya bilang manfaat terbesar dalam sholawat itu adalah apa Ustaz? Mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Ustaz syafaat itu apa sih? Syafaat itu bahasa gampangnya itu pertolongan orang dalam Pertolongan orang dalam bagaimana Ustaz maksudnya? Kalau misalnya kita nanti di akhirat itu kebingungan Kebingungan sang ibunya kita ini masuk surga atau masuk neraka Maka yang namanya syafaat itu Rasulullah nolongin kita supaya kita bisa dimasukkan ke surga Atau kalau dalam bahasanya Gus Iqdam itu ini, degengan pusat begitu ya Jadi kita itu yang kebingungan di akhirat itu gimana ini saya masuk surga atau masuk neraka? Itu kalau kita itu rajin baca sholawat, insya Allah kita akan ditolongi oleh kanjeng Nabi Loh kok bisa tau begitu Ustaz? Begini, kalau saya berdoa kepada Allah supaya pendengar suara surabaya yang tidak mati Allah Kalau Anda mendengar ini saya berdoa Anda semuanya sama Allah di takdir bisa haji dan umroh semuanya ya Itu nanti di pintu gerbangnya makamnya kanjeng Nabi itu ada hadis Hadis gede sekali ditulis itu Bunyinya begini Syafaatilil ahlil kabah irmin umati Syafaatku itu aku berikan kepada para pendosa besar dari umatku Jadi mereka yang dosanya besar itu sampai Rasulullah nolong mau Jokh khawatir, nanti tak tulungi Nanti di akhirat, nanti saya akan keliling, tak cari orang-orang yang dosanya besar Tak tulungi, saya ajak masuk surga bareng-bareng Itu namanya syafaat Itu namanya dekengan pusat kalau bahasanya Gus Iqdam Maka kalau jenengan atau kawan pendengar semuanya Anda rajin baca sholat Insya Allah jenengan semuanya itu dikenali Rasulullah di akhirat Siapa yang tidak mau dapat dekengan pusat dari Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Kita kan tidak pernah merasa bahwa ibadah kita baik Atau amalan kita diterima Allah Tidak akan pernah tahu Orang sholat sering terlambat, subuh setengah enam gitu kan ya Apa asar jam lima lewat seperempat Kita tidak pernah tahu gitu kan ya Sedekah pun sedekah yang sedikit-dikit Pelit dan sebagainya Maka yang bisa kita lakukan adalah Meminta kepada Allah supaya kanjeng Nabi memberikan syafaatnya kepada kita Dan salah satu syarat supaya kita dapat syafaatnya kanjeng Nabi Yaitu apa? Rajin baca sholawat Makanya sepilih Cuma ngomong Allah Mas'ulullah Sayyidina Muhammad Cuma ngomong Allah Mas'ulullah Muhammad Cuma ngomong solo'ala Nabi Muhammad Itu insya Allah akan mendatangkan syafaat dari kanjeng Nabi Maka jangan sepilihkan yang namanya sholawat Rajin-rajin baca sholawat Setiap hari lakukan baca sholawat Ustaz berapa kali? Semampu Anda Semakin banyak semakin bagus Supaya apa? Karena kalau semakin banyak Anda baca sholawat Semakin suara-suara sholawat Anda itu Didengar oleh kanjeng Nabi Dan kanjeng Nabi Mengenali Anda sebagai umatnya nanti di akhirat Oh ini loh umatku Oh ini warga Surabaya Oh ini warga Ngersik Oh ini misalnya warga Sidorjo Warga Lamongan Oh ini rakyat Indonesia Yang rajin baca sholawat Insya Allah nanti tak acak bareng-bareng masuk surga Maka jangan sepilihkan baca sholawat Khususan ini di bulan Ramadan seperti ini Perbanyak saja sholawat Salah satunya agar kita Mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Saya Ustaz Marzuki Imran Untuk program Khasana Al-Quran Suara Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton